Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP memberikan klarifikasi terkait gaji anggota BPIP yang dinilai terlalu tinggi. Mereka menyatakan gaji pokok anggotanya hanya berjumlah 5 juta rupiah. Anggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD mengatakan, ia tidak pernah meminta atau menuntut gaji kepada pemerintah. Usai melakukan pertemuan dengan pemerintah, Mahfud menyampaikan jika gaji pokok Dewan Pengarah BPIP hanya 5 juta rupiah. dengan tunjangan sebesar 13 juta rupiah. Sedangkan sisanya adalah biaya operasional yang harus dipertanggungjawabkan. Mahfud menyatakan jika dibandingkan dengan gaji lembaga lainnya, gaji Dewan Pengarah BPIP dinilainya masih jauh lebih kecil. Karena kami tidak pernah mengurus itu dan tidak pernah meminta itu. Bahkan kami tidak tahu bagaimana itu lahir. Masih ribut. Lalu, Bu Sri Mulyani sudah menjelaskan. Bu Sri Mulyani menjelaskan bahwa itu bukan gaji. Gajinya itu cuma 5 juta. Itu sudah mencakup gaji pokok 5 juta, operasional 13 juta, lalu untuk tunjangan kesehatan dan macam-macam yang jumlahnya akhirnya sampai ke situ. Nah, masyarakat masih ribut. Itu tetap tidak layak. Lalu tadi malam, tadi malam saya datang ke presiden, ketemu presiden. Saya berpikir begini, kalau memang itu tidak layak dan tidak berhak, tidak ada dasar hukumnya, ya kita akan minta agar perpres itu dicabut. Karena tidak boleh kok orang di...